Intro Jama'ah, oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Masih di Selamit Winda, masih di tema kita pagi hari ini Buat yang bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Masa sih ibadah malah bikin dosa Nah ini ya kita lanjutkan lagi nih Bicara masalah tentang kedahsyatan ayat-ayat suci Al-Quran Atau ayat-ayatnya Allah Ada juga nih orang yang memanfaatkan Atau suka menyimpan ayat-ayat Allah ini Di dalam dompetnya Untuk penglaris usahanya Nah ibadah orang ini juga rajin Nah bagaimana dalam pandangan Islam nih Mengenai seseorang yang rajin ibadahnya Namun suka menyimpan potong-potong ayat suci Al-Quran Sebagai penglaris usahanya Coba kita tanya guru kita Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Ijin Nabi, ijin Sasam Bismillahirrahmanirrahim Pandangan Islam tentang orang yang menyimpan Potongan-potongan ayat suci Al-Quran Sebagai penglaris usaha Jadi ingat ya Barang siapa Yang menggantungkan Tamimah atau jimat Maka ia telah berbuat syirik Maka ini Maaf, 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 maaf Ini termasuk haram Sementara Kalau berasal dari ayat-ayat Al-Quran Atau doa-doa dari para nabi Atau doa yang baik Itu diperbolehkan Karena masuk kategori Rukia Jadi kita lihat dulu Kenapa? Kenapa? Mengapa bisa Rukia selama itu Tidak termasuk syirik? Karena Satu Karena mengetahui maknanya Kalau tidak tahu maknanya Bahaya Dan ingat Di dalam Al-Quran kan Jadi obat Si Pauli Nas Obat bagi manusia Jadi ini juga Bentuk solusi Jualan Kadang-kadang dipandang oleh mata orang Sehingga ilang berkahnya itu makanan Maka untuk mencegah Daripada Ibaratnya penyakit air Pada pekerjaan kita Usaha kita Atau makanan kita Yang menyebabkan ilangnya Berkahnya Rukia itu penolak Penolak dari Ibaratnya penyakit-penyakit Yang membahayakan Orang yang dengki Iri hati Semua tertolak Di tempat yang tepat Di tempat yang Tapi jangan salah juga Kalau ada taruh di dompet Di bawah kamar mandi Itu gak boleh Ini mungkin ya Buat jamaian di rumah juga sama Mungkin kalau kadang-kadang Kita lagi baca Al-Quran ini Di surah Al-Ma'un Ayat 4 ini jelas nih Ditegaskan oleh Allah SWT Bahwa Maka celakalah Bagi orang-orang yang sholat Nah ini kalau kita misalnya Gak pakai guru Kita ngertiin nih Ini bisa kecelakaan Buat kita nih Nah mungkin bisa dijelaskan Sedikit Bip Mumpung di Islam itu Ini banyak guru-gurunya ya Untuk membedah ayat ini Ini apa sih yang dimaksud Dengan surah Al-Ma'un ini Ayat 4 ini Celakalah bagi orang-orang Yang sholat itu Apa sebenarnya Bip Apa mungkin asbab Nurutnya ya Atau abad nuzulnya Turun ayat ini Silahkan Ini harus dibaca Dengan lengkap nih Masya Allah Silahkan Bip Silahkan Bip Mohon izin guruku Ustaz Maulana Mohon izin Ustaz Syam Bang Fadli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Muhammad bin abdillah Sallallahu alaihi wasallam Ayat yang kita baca bersama Di dalam surat Al-Ma'un Fawailul lil musallin Sungguh celaka Bagi orang-orang yang sholat Tapi disini Jangan di stop sampai disitu nih Perlu dilanjutin Alladhinahum ansalatihim sahun Yang mana mereka ini Adalah orang yang lalai Dengan sholatnya Para ahli tafsir Mereka sebagian Mengungkapkan tentang Makna sahun Makna orang yang lalai ini adalah Alladhinah yuakhirun assolah An mawaqitiha Yaitu orang yang Mengakhir-akhirkan sholat Dari waktu Waktunya Maksudnya adalah celaka lah Bagi orang yang sholat Yang sholatnya ini males-males Males-malesan Ataupun menunda-nunda Daripada waktu sholat Terus Apalagi Alladhinahum yura'un Yang mana mereka ini Ria Mempertontonkan daripada sholat Dan ibadah-ibadah Ibadahnya Wayam na'unal ma'un Dan mencegah daripada Untuk berbuat kebaikan Ataupun meminjamkan daripada Perkakasnya Baik Apa yang dimilikinya Dan lain sebagainya Nah Sebab turunnya surat tersebut Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan terhadap Awsoful munafikin Terhadap sifat-sifatnya Orang munafik Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga kita Daripada sifat nifak Amin ya rabbal Amin ya rabbal Amin Nah ini orang-orang yang Yang ada nifak Yang ada kemunafikan Di dalam dirinya Mereka Walaupun mereka beribadah Tapi ibadahnya mereka itu Seperti itu Beda halnya Dengan orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Malahan dibilang apa Gad aflahal Mu'minun Allatina hum fi salatihim Khashion Telah beruntung Orang-orang yang beriman Yang mana mereka Di dalam sholatnya Mereka husu Jadi disini dapat kita simpulkan Ada orang yang sholat Dengan sholatnya tersebut Menjadi beruntung Dan juga ada juga Orang yang sholat Tapi waliyatubillah Sholatnya membuat Ia celah Celaka Karena apa Karena sholatnya Dilakukan dengan Tidak pada tempatnya Dia ibadah Tapi ibadahnya Tidak merasakan Kenikmatan Daripada ibadah tersebut Dia ibadah Tapi ibadahnya apa Hanya untuk Agar orang melihatnya Nah ini Fungsinya kita Untuk memahami juga Al-Quran dengan benar Al-Quran dengan teliti Agar apa Agar kita tidak salah kaprah Dalam memaknai Al-Quran Alhamdulillah Di kajian kita Di Islam itu indah ini Luar biasa Ada ustad-ustad kita Guru-guru kita Yang menjelaskan tentang Al-Quran Dan pentingnya juga Kita untuk berpedoman Dan belajar Dari Al-Quran Sehingga apa Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menambah daripada Hazanah-hazanah Keilmuan kita Penting sekali Dan Yang perlu kita ketahui Adalah Bagaimana Mengikatkan diri kita Dan menghubungkan diri kita Selalu dengan Allah Solat ini sebagai silah Solat itu sebagai silah Hubungan kita dengan Allah Kalau antum hubungannya baik Tentu solatnya pun Bah Baik Tapi kalau antum hubungannya Enggak baik Lihat bagaimana solat kita Makanya Di dalam Al-Quran juga Disebutkan Inna solat Tanha anil fahsyat Iwal mungkar Sesungguhnya solat Mencegah Daripada perbuatan buruk Daripada perbuatan keji Dan lain sebagainya Nah ini mudah-mudahan Solat-solat kita Berefek baik Bagi kita semuanya Amin Masya Allah Jadi ketolaknya itu Karena masalahnya Menunda-nunda Menunda-nunda Jadi kita bicara Masalah tentang penjelasan Ayat itu Karena memang Bukannya celaka Bagi orang yang sholat Tapi karena sholatnya Ditunda-tunda Di ntar-ntar Udah disuruh orang tuanya Nak kamu sholat Ntar Diam Balik lagi Belum sholat Masih gitu juga Nah itu yang bahaya tuh Buat ingetin juga Buat anak-anak yang ada di rumah Buat zaman yang ada di rumah Kita lanjutkan lagi ya Nah sekarang kita coba lanjut Ada juga nih Allah memerintahkan kita Untuk membelanjakan Harta kita di jalan Allah Lalu tipikal orang ini Macem-macem Ada yang dermawan banget Saking dermawannya itu Panti asuhan Masjid Semua segala macem Dia santunin Dia kasih sumbangan Tapi dia pelit banget Sama istri dan anak-anaknya Nah kita balik lagi nih Bagaimana dalam pandangan Islam Mengenai suami Yang gembar Membelanjakan hartanya Untuk sedekah Tapi malah pelit Kepada istri dan anaknya Apakah harta yang ia belanjakan Di jalan Allah itu Bisa menyebabkan Dosa baginya Karena pelit bagi Istri dan anaknya Mohon izin penjelasannya Selanjutnya dari guru kita Ustaz Syam Silahkan Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Tabek guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadi Dan seluruh guru kami Yang sedang menyaksikan Islam itu indah Ternyata Kalau berbicara tentang Membelanjakan harta Kepada anak yatim Membelanjakan harta Di jalan Allah Membangun masjid Dan segala macam itu Itu masih Satu bahasan Dengan apa yang Barusan dibawakan oleh Habib Abdullah Bahwasannya Itu juga masih ada Di dalam surah Al-Ma'un Masih berada dalam Satu bahasan Dimana termasuk Daripada orang-orang Yang mendustakan agama Siapa itu mereka Yaitu orang-orang Yang tidak mau Membelanjakan hartanya Pada orang-orang Yang berhak Termasuk orang miskin Orang fakir Kemudian anak yatim Yang memang harusnya Disantuni Akan tetapi Masalahnya adalah Ketika kita Membelanjakan harta Keluar Ternyata ada yang Terzolimi Yang ada di dalam Rumah kita sendiri Maka Kalau ditanya Apakah berdosa Bagi orang-orang Yang membelanjakan hartanya Keluar Namun pelit Bagi istrinya Maka ketika dia Membelanjakan hartanya Keluar Itu dapat pahala Tetap Tetap dapat pahala Dosanya adalah Ketika dia sudah Berbuat walim Kepada anak Dan istrinya Jadi jangan disamakan Apakah uang yang keluar Itu menjadi uang dosa Enggak Tetap itu menjadi Uang pahala Akan tetapi Kowalimannya Atau ketidakadilannya Terhadap orang-orang Yang ada di dalam Rumahnya itulah Yang bisa jadi Memberatkan ia Di hari kiamat nanti Namun perlu Kita garis bawahi Bahwa pelit Dan royalnya Seseorang Itu gak bisa Disamaratakan Mungkin saja Bukan pelit Tapi kita yang Terlalu banyak Mau gitu Masa Mau disamakan Dengan sumbangan Ke anak yatim Dengan sumbangan Ke istri sendiri Wong istri sendiri Sudah dijamin Makannya tiga kali sehari Iya kan Wong anak sendiri Sudah dijamin Makannya tiga kali sehari Masa mau disamakan Ketika memberi Anak yatim Misalnya Dikasih anak yatim 500 ribu Dikasih Lalu anaknya Dikasih 100 ribu Lalu mengatakan Kok pelit sama anak sendiri Anak yatim kok dikasih 500 ribu Anak sendiri kok 100 ribu Oh iya Karena bajunya Anaknya dia sudah Belikan Semua dia jamin Kendaraannya dia sudah Kasih Makan sehari-hari Dia sudah kasih Anggarannya lebih besar Daripada 500 ribu Yang diberikan kepada Anak yatim Hanya sekali Sebulan Itu bahkan lebih besar Daripada yang keluar Daripada rumahnya Banyak yang memang Bukan watak Bukan suaminya yang pelit Tapi istrinya yang menganggap Suaminya pelit Karena merasa lebih banyak Keluarnya Padahal sebenarnya Lebih banyak untuk dirinya Maka disini terlalu Naif Rasanya Kalau kita mengatakan Demikian Maka perlulah kita Introspeksi diri Ketika seseorang Berbuat baik Maka kita melihat Kita bantulah Dia berbuat baik Dukung seseorang Berbuat baik Namun Untuk orang-orang Yang memang Pelit dalam hal Urusan ini Maka Rasulullah S.A.W. Sudah meriwayatkan Atau sudah bersabda Dalam sebuah riwayat Bahwasannya Harta yang kau keluarkan Di jalan Allah Fisa bi'illah Bernilai satu Kemudian untuk ini Bernilai satu Kau keluarkan ini Bernilai jariah Tapi Harta yang kau keluarkan Untuk keluarga sendiri Itu seribu kali lipat Dibandingkan itu Jadi jauh lebih banyak Pahalanya Ini bedanya Orang beribadah Dengan ilmu Dengan tidak berilmu Iya Ini dia bicara Masalah tentang ilmu ya Maksudnya Kalau ibadah pakai ilmu ini Tepat Sasaran Jadi makanya Ada ulama yang mengatakan Solatnya Tidurnya orang yang berilmu Istirahatnya lebih baik Daripada solatnya Orang yang tidak punya ilmunya Terima kasih banyak Buat guru kita Ustaz Syamna Buat jamaah Sebelum kita lanjutkan lagi Pembahasan kita Sedikit saya mau nanya juga Sama guru kita Ustaz Molana Loh Ustaz Molana kemana ini Ya ampun Ada di sebelah sana Itu lagi ngapain itu Sumpah saya cek dulu ah Ya kok gak ngajak-ngajak Tuh kan Bener kan jamaah Saya cariin ternyata Ustaznya malah Udah disini Udah gitu gak ngajak-ngajak lagi Waduh Udah mana ada makanan lagi Pokoknya saya mau ikutan makan juga ah Enak aja makan Gak ngajak-ngajak Ustaz Gimana sih Iya mas Baddi Soalnya Udah gak tahan Pengen makan Ini Masya Allah Nah ini dia di pemirsa nih ya Sari mie isi dua goreng ayam kermes Wah Yang dari tadi udah diliatin terus Sama Ustaz Molana nih Tuh dia nih Emang ini rasanya gurih dan mantap Ditambah lagi Pakai kermesan ayamnya Yang banyak lagi Nah pokoknya Makin nyakres deh Gak usah bingung lagi nih Kalau mau sarapan yang mudah Dan gak ribet Nah yuk Kita makan bareng Ustaz Jangan sendirian aja Ajak-ajak dong Ayo bukan istrinya dulu Gitu dong Iya Bismillahirrahmanirrahim 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 Bener banget Li Ini rasanya enak banget Udah gitu Ngenyangin lagi Pokoknya Pas banget buat sarapan Iya dong jelas Ustaz Kalau udah sarapan kan Jadi lebih enjoy syutingnya Eh ngomong-ngomong nih Aku sekeluarga ini Emang suka banget Makan sari mie Isi dua goreng ayam kermes Ini Ustaz Alhamdulillah Selain enak Porsinya juga banyak lagi Apalagi Ditambah kermes ayamnya Jadi makin nikmat Iya iyalah jelas lah Kermesnya juga makin banyak Pokoknya Sari mie isi dua goreng ayam kermes Bikin makan di rumah Jadi makin seru Sari mie isi dua goreng ayam kermes Makin nyakres Makin gurih Ya ini Masya Allah Lanjut lagi Eh kalau jaman yang ada di rumah Jangan kemana-mana Karena setelah ini kita masih akan Melanjutkan lagi Ada segmen Rukiah Syariah Mandiri Online Bersama guru kita Ustaz Jam Dan juga nanti ada Habib ya Nanti kalau mau Nanti digoregin juga Jangan ngiri ya Nggak enak kita nini di belakang nih Jadi jaman yang di rumah Yang mau ikutan juga bisa Langsung siapkan aja air putih dari sekarang Nanti kita sama-sama Kita bareng-bareng Rukiah Syariah Bersama-sama Mandiri Setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di salam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah So I don't want Well how do you live Well how do you live Well how do you live You don't fall Oh wow You don't fall